Saya Nur Chaiti, saya mantan TKI. Saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Saya pernah bekerja satu tahun di Malaysia dan dua tahun di Singapura. Saya bangga menjadi TKI. Walaupun banyak pemikiran-pemikiran negatif tentang TKI, tetapi saya tidak minder dan saya sangat bahagia dan bangga karena saya bisa berdaya untuk keluarga saya dengan memberikan usaha-usaha yang terbaik untuk diri saya dan keluarga saya. 2013, saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia di mana saya tidak meneruskan kontrak saya untuk menjadi TKI lagi. Di situlah otak saya berpikir bagaimana caranya saya menjalankan sebuah usaha tanpa modal yang tidak terlalu besar. Akhirnya, saya memulai sebuah usaha di mana usaha ini didasarkan atas hobi saya, yaitu mencuci. Di situlah saya buka yang namanya laundry kiluan. Dua tahun berikutnya, saya mendapatkan pelatihan dari sebuah lembaga di Indonesia di mana pelatihan itu tentang kuliner. Nah, di situlah saya mulai jatuh cinta dengan bisnis kuliner. Oke, Bu. Ini yang seperti ini sebaiknya kita sisihkan dulu. Kita pilih yang lurus seperti ini. Ini seperti ini, sehingga nanti hasil packagingnya sangat bagus dan sempurna. Saya bergabung dengan Ibu Titi itu sekitar 4 tahun yang lalu. Dan melihat perjuangan beliau itu, saya bisa banyak menimba ilmu dari beliau dan saya sekarang juga sudah belajar berwirausaha sendiri. Mempunyai produk sendiri seperti akar kelapa, pastel mini, ampun sapi, yang seperti kripik tahu juga. Ibu-ibu, semuanya kita mau review hasil produksi kita hari ini ya. Beliau ini sangat luar biasa teguh dan pendiriannya itu kuat sekali. Bagaimana menginspirasi ibu-ibu, terutama bantan TKI. Alhamdulillah, keputusan saya itu membuahkan hasil. Tuhan membukakan banyak sekali pintu rezeki. Salah satunya adalah saya diberikan kesempatan oleh Pertamina untuk membuka sebuah toko di Halal Park, di mana Halal Park ini merupakan salah satu toko kami yang memiliki omset yang stabil. Untuk memperluas pemasaran, kami juga mengekspor beberapa produk ke luar negeri. Di antaranya untuk negara Asia, untuk negara-negara Arab, seperti Dubai, Abu Dhabi, dan Qatar. Dan beberapa negara Eropa, seperti Belanda, terus Paris, dan juga Jerman. Ekspor ini kami lakukan tujuannya untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia. Keputusan saya membantu banyak teman-teman TKI itu karena saya ingin teman-teman TKI yang sudah pulang ke Indonesia bisa berdaya, bisa menjadi raja di negeri sendiri. Dengan semangat berwirausaha, saya yakin apapun latar belakang kita, terutama teman-teman mantan TKI, kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, menghasilkan, memberikan kontribusi yang terbaik untuk negara kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!